di bagi gua bagi gua bagi nih dibagi nih ya begitu ngebul bukan ngebul lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel KTS kapal true story bersama gue Raden Singo yang akan mengulik kupas tuntas kisah-kisah alumni penerbangan tonton sampai habis jangan sampai gagal paham subscribe like comment dan share ke temen-temen kalian kali ini KTS menghadirkan bintang tamu dari alumni kapal dokem 615 siapa dia nyok langsung aja Halo 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 gimana kabar gimana kabar baik-baik-baik kesibukan apa nih biar biasa masalah ya kita udah berapa lama biar enggak ketemu ya ada 20 tahun 20 tahun enggak tuh wawir ya pas dari selesai lahir lah ya Wier ya gimana-gimana kok nama lu bibir tuh gimana tuh bisa dipanggil bibir gimana itu gimana ya gue dari dari kecil aja SD aja udah ya kawan-kawan gua juga memang memang bibir gitu gitu mungkin bibir lu seksi gitu ya nggak ngerti itu nggak paham ya mungkin ada karismanya juga kali ya iya iya lah bir lu masuk kapal gimana biar bisa tahu lu sekolahan penerbangan itu biar dari mana lu bisa tahu masuk kapal itu dari mana dari SMP apa lu udah tahu apa bagaimana gue itu jadi gini ya di kampungan gua bahwa memang ada ada anak kapal gitu beberapa anak kapal lah ibaratnya siapa itu angkatan ya itu kalau nggak salah angkatan 97 Almarhum Faisal Faisal ya angkatan 92 nya Almarhum Bowo wah Bowo fenomenal banget tuh itu gue awalnya juga nggak tahu kan gitu awal masuk kita nggak tahu dari 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 gua SMP tuh memang udah ah ada niat lah gua ya kan ya masuk kapal enak juga nih ya kan seru juga ya mau jadi pilot gitu apa gimana memang kalau untuk pemikiran awal sih gua nggak ada pemikiran kesitu juga gitu loh terus? cuman gua yang ngeliat abang-abang gua aja dan nama besar kapal tuh memang santer dari mana aja juga sampai ibaratnya ya di sekolahan gua sendiri lah SMP SMP nya mana? gua SMP di Bayangkari di Akri oh Akri ya nah Bayangkari 3 disitu aja gua bawa temen-temen gua aja hampir rata-rata kemang pengen masuk kapal semua cuman yang pagi gitu ya oh paginya karena gua juga ya ngomong juga sama temen-temen gua juga sekapal yuk cuma yang arah Cilandak kayak kan arah Ciganjur itu beda-beda ada yang teriak ya kan sekolahan-sekolahan lain lah gua mah diimai dah ya kan pengen lu dari awal kapal lah gitu ya iya kalau lu ranya gua jawab nggak yaudah kan gitu tapi lu tau itu kapal itu biang tawuran apa-apa itu? dulu? apa gimana? kalau untuk masalah tawuran sih gua belum belum inilah ya yang yang lebih jelasnya maksudnya nonton gelas 1000 tuh nggak gitu loh cuman santer ya kayak di tv gua pernah ngeliat gitu ya kan penerbangan ya kan blok M ya ya tahun-tahun ibarnya gua SMP kelas 1 kelas 2 tuh udah penerbangan memang udah bener-bener tinggi lah nama kan nah hingga gua kelas 3 tuh ada keinginan ah gua juga pengen nih ya kan ya untuk kedepannya memang nggak ada gua untuk pemikiran tuh ah jadi pilot ini cuman gua cuman mikirnya udah ya kan ya itu tadi yang gua bilang ya kan cuma ingin tau aja di penerbangan itu seperti apa gitu kan dan memang ya gua sama abang-abangan gua juga deket lah kan gitu makanya gua dengan diam-diam gua masuk ya kan milih lah apa kapal pagi awal tuh ya kan gak masuk tapi lu gak dapat ya kan dari dari 20 orang tuh anak SMP bayangkari gua bawa yang basis kemangnya doang yang ikut cuman 3 yang masuk pagi tidak gak oh masuk kapal masuk kapal siang akhirnya karaknya gak ada oh iya 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 ada tenangan kita dah mau dipain lagi itu lu masuk apa lu? tahun berapa? gua masuk apa? 98 ya? enggak, 97 97 Almarhum Ishal keluar, gua masuk kelas 1 itu gua kelas 1 kelas 3 lu siapa lu kelas 1? gaada gua, kelas 3 gaada, kelas 2 berarti kelas 1 lu siapa aja tuh? gua kelas 1 dari SMP gua 3 orang, Almarhum Dodo darmen darmen udah enak deh sekarang darmen udah jadi apa? udah jadi tentara lah makanya gua tuh kelas 1 gimana ya tanpa gua sadarin yang gua tau ini cuma gua aja bertiga gitu kan pulang pergi bertiga aja tuh? enggak, jadi di kampungan gua ternyata diam-diam ada 2 orang si Adam sama si Ilung Ilung Aris nah terus di di Kemang Selatan kalo gak salah ada 1 jadi gua kelas 1 itu bernam berarti gini, Fir jaman lu kelas 1 kan gaada kelas 2, gaada kelas 3 enggak ada berarti lu menciptakan tongkrongan sendiri mba si sendiri kelas 1 semua isinya? iya itu lu titik kumpul lu dimana? kalau mba si Kemang gua titik kumpul dulu masih ada bengkel enggak enggak kayak Kemang yang sekarang kan udah inilah ya tetap-tap rapi gitu dulu ada bengkel pas pertigaan tuh disitu di sebelah mana tuh letaknya bengkel dulu? pokoknya itu kalau kiri arah ya kan arah ke Blok M kanan arah ke Bangka pokoknya gua disitu gua nongkrong disitu kelas 1 masih pakai SMP sampai ibarannya gua sampai pakai tanah abu-abu nah disitulah gua hidupin tongkrongan berarti lu kelas 1 di basis enggak ada yang natar lu enggak ada enggak ada enggak ada tapi lu ikut penataran di sekolahan Al oh ikut kalau untuk penataran di sekolahan full gua enggak enggak ini dah ibaratnya walaupun enggak ada kelas 2 kelas 3 enggak enggak gentar ya kan cuma kelas-kelas 3 lu di sekolahan waktu itu bang saya siapa Bire? kelas 3 nya wah keras-kelas dulu gua enggak siapa aja ya gua kelas 3 nya dia eru oh iya kapten juga ya kapten apa minyek tuh 16-16 jalur 6 tuh inget gua tuh pokoknya mereka-mereka orang aja dah tuh yang malah ya kan yang ngedidik gua yang malah iya ibaratnya dididiknya diapain? ditantaril diapain nomornya? nah itu nantar gua itu memang sih semua ya kan cuma ada lah gua di jalur 6 kan gua di jalur 6 masuk nih gua kelas 1 iya kan tanyain mana kelas 2 karena kelas 3 nama lu siapa? bibir bang kelas 2 lu siapa? gak ada loh kelas 3 lu? gak ada kamu mana? lu kelas 1? iya berapa orang? ada 6 orang ya bang kacau juga lu gak punya kelas 2 kelas 3 base berapa lu? 605A bang 605A ya jalur? jalur berapa lu? nah gua masih belum ini kan iya gak tau nah ini ya ntar ya bang mau gimana apa liantar leleh gua bilang liat jalur berapa belum tau juga gua bang yaudah mas ntar ngumpul di jalur ya balik iya bang nyampe lah ya kan jalur itu hari pertama tuh gua udah bederet tuh dari jalur SMP tuh ya mas SMP SMP langsung ke POM gua di aja wah ngacau siang apa malem? malem oh pulang sekolah pulang sekolah malem gua dibawa ke POM kan kesana kan POM mana? POM jalur kalau gak salah Budut ya? iya mantekin Budut oh POM ini arah-ara Senayan tuh? Patra Patra 82 tuh iya kan iya yang arah mau ke Senayan ya POM kalau gak salah gua dibawa kesitu sama sama anak kelas 2 udah kalau gak salah sama anak kelas 3 beberapa orang gak semua lah pokoknya kelas 1 tuh semua kesana udah kesana udah kesana enggak enggak satu sekolah tapi itu? enggak semua kelas 3 kelas 2 enggak cuma kelas 1 doang yang kelas 1 semua kesana ke POM itu bagi 2 sebagian ke CEP 6 sebagian ke 10 itu kan agak pecah gitu kan iya iya itu pas disitu juga ya kita memang awal gak ketemu gitu kan tapi tetap ditungguin kalau gak salah sampe jam pulangan sekolah jam 7 malem iya kan mantekin itu kalau gak salah sampe jam jam setengah sembilanan enggak, gak ketemu dah tuh gak ketemu lah gak ketemu udah barulah ya kan jalur ngumpul semua kan ya yaudah tanya satu-satu apa ini yang disuruh nih apa dia rokok dia rokok dia rokok segini dalam duitnya mana ya kan dia rokok sepukul sepukul gak dapet bang ya ada aja lah orang yang ini itu greg orang nongol belum greg 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 bahasnya 19 tuh kalau dia nongol nah itu dia belum ini masih kolekan kolekan masih kelas kelas 1 apa kelas 2 kelas 3 aja masih ya dididikan normal lah iya 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 gimana ininya kan namanya kita awal ya kan ya biar nanti kedepannya mungkin ada lah ya kan didikan mereka nih ini mereka ya kan ketemunya ini itu juga belum tau yang gimana-gimana ya kan kita gak masih awam ya iya masih awam lah gue juga belum ngerti belum apa ya kan nah temen-temen gue nih biar udah ikutin aja dah kelas 2 kelas 3 kita udah ikutin kita gak punya kelas 3 gak punya kelas 2 juga gak punya kelas 2 makanya salah satu hari kita nih pokoknya harus ada lah orang yang kenal gue bilang gitu kan biar lu juga aman ntar kita naik kelas 2 naik kelas 3 punya adek-adean juga enak gitu kan jadi masih bisa lah mereka biarin lah gue pahit nih kelas 1 ya tapi ntar ada kelas 2 kalau emang ada ya kan ya mereka enak lah kalau emang ada iya kan makanya gue biar kalau emang ada kan lo tau nil wir stop dulu wir ya ada yang mau lewat dulu siap ikan mau jairnya bang Jali lewat tetep pantengin KTS kapal terus toh oke dilanjut lagi nih sekarang ada cemilannya nih kue kukis cemil makan kue kukis ngobrol gak ada ini nih cemilannya kukis di lanjut bir lu kelas 1 waktu itu ngambil jurusan apa bir gue di listrik apionik ngerti tapi lo belum ngerti lah kalau gak salah ada motor juga kan listriknya lah berapa jurusnya sih du kalau gak salah 2 listrik sama motor doang kalau sekarang kan banyak lo ya dilanjut bir apa cerita lo di kelas 1 gua tuh masih pake biru apa putih biru tuh kalau gak salah itu gua juga diminta kan karena dia mikir nih sama kelas 2 kelas 3 gitu kan kelas 3 gua minyek sama kelas 2 gua kalau gak salah alap dia minta gua buat ini ke dia kan 619 gitu kan pada waktu itu 619 memang sedikit ya ya memang sedikit cuma ya memang sih gua juga ngomong ya bang kalau emang ini gua ini tapi tetep 6.05 gua hidupin yaudah bin gapapa suatu waktu gua ini apa ikut ya kan memang berapa hari 3 hari kalau gak salah 3 atau 4 hari baru pake tanda biru selamaik deh tuh gua 619 619 ya dari ujung bre dari pondok labu enggak pulang pulang ini dari jalur pulang sekolah pulang sekolah pulang sekolah naik 619 itu gua juga ibaratnya belum tau kan titiknya dimana ini dimana ntar ini kan gua juga nanya entar gua balik dimana entar lihat pondok labu aja lu balik ini entar gua harus tau bir oh yaudah katanya kan dipantekin dipantekin gitu kan dipantekin amanah kampung dipul wah iya alteri tuh budut di situ ngumpul tuh budut KGR semua tuh itu gua kaget juga udah jalanan macet ya kan kecil kan jalurnya jalur sih antar sari iya antar sari jalur agak lumayan besar cuman yang untuk jalur satu jalur kan agak macet kalau arah ke pondok labu itu batu tontonnya dari kebon gua bilang turun 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 kagada musuhnya ya kan tontonnya dua kelas tiga udah masuk iya masuk ke kebon itu kan bawa apa pada bawa barangnya yaudahlah kita ikut aja ya kan tontonnya keluar keluar-keluarnya ternyata anak kampung kan dari gangpul itu ribut di situ ada ada 30 menit lah ribut di situ lama ya lama karena posisi ini kita harus jebol gitu loh kalau nggak jebol nggak bisa pulang makanya gua juga namanya baru awal ini oh iya paham lah ya kan dah ya kan babur-babur ribut barang kita juga belum megang ya kan hopel aja kita iniin cuma dari situ juga ya alhamdulillah ya kan jeboh kan kita enang ya kan itu aja kita naik masih jalan kaki dulu nunggu 619 lewat baru ya kan kita lanjutin perjalanan lagi kan nah udah udah ribut di situ itu nah ketemu lagi di padmawati kan jalurnya 619 iya itu dia lampu merah ya eh cepenem ke kanan yang apa bag bulus 619 ke kiri iya kan turun lagi itu ya kan buh sempet ini juga ya kan memang pull dia gua akuin pull kita ngakuin lah ya kan walaupun kalah tapi gua iya kan ngelawan dulu masih ngelawan iya kan liat gua 6 orang 619 kalo di total cuma dikit ya berapa 5 apa kalo gak salah ya ada lah kurang lebih kurang lebih mah 15an kalo gak salah hengki iya romi siapa lah ini dikit nomas 19 alham kalo gak ada tangannya juga iya kan setiganya si minyek minyek sama geboy kalo gak salah dah 619 tuh gua inget tuh iya kan aduh gua ulang iya iya udah inget mereka emang kocak mantep lah iya kan kelas 3 yang membawa kita juga ya kan bawa gua juga ngajarin yang oh ini daerah sini oh ini daerah sini iya kan jadi kita juga tau tapi lu disitu udah ngeliat ya alap kayak gimana udah ngeliat ya sepak terjangnya itu udah keliatan nah disitu makanya gua bilang mereka tuh yang ngajarin ibaratnya yang mendidik gua juga gitu kan gua juga ya mungkin ya adanya mereka kita juga paham gitu kan kita juga ngerti oh keberaniannya seperti apa ini gimana ya kan di jalan juga kita harus gimana kan yang di bis yang di apa kan kita juga dikasih tau gak cuma diem kalo kita cuma bongong ya abis gitu ya kan bongong di bis pintu apa sahabat orang ampus terus selain lu pernah ngalong ke 619 pernah gak lu ke 75 gitu gua kalo kelas 1 75 75 kalo gak salah sekali apa ya 75 tapi aman sih gak ada ini gue gue yang seringnya malah lebak bulus ke 619 21 nah 21 gue pernah tuh itu kayaknya udah udah abu-abu pertama kalo gak salah memang 619 apa jalur 6 tapi posisi masih kelas 1 itu ya masih kelas 1 masih kelas 1 cuma udah mulai ngerti lah itu lu ikut sampe Ciputan berangkat dari Ciputan lu pulangnya aja enggak kalo yang pas gue pertama awal itu dari dari apa pulang pulang sekolah pulang sekolah gua di di diajak sama Heru kalau masalah gue kalau langsung pulang 605 kan deket kemang iya itu doang main dulu dah jadi gini gua tuh kelas 1 sekolah pulang jam 7 iya kan dari sekolahan kan rumah gua deket tapi gua pulangnya jam setengah 1 malem hampir setiap hari itu sampe aduh ngalong-ngalong ngalong iya sama Heru 21 gimana lu gua di 21 kan jalan lah tuh berangkat dan sama kelas 2 nya panjang tuh 21 iya kan ntar lu pokoknya kompak ya jangan ini siap bir iya bang rame dah panjang wah udah ini dah bareng bareng bawa bir bawa udah berangkat lagi ring lanter 21 udah dari 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 blok M apa dari blok M blok M tuh udah udah pula depan belakang udah keisi semua naik 21 tuh naik 21 karena jalur-jalur 6 ngikut ke 21 semua itu apa terancur dalam tuh ya iya terancur dalam tuh aman aman-aman benerok-benerok dibulus bulus nah gua gak ngerti ya kan apa namanya bulus tuh ributnya sama siapa ininya gimana yang taunya kan gua budut-budut aja kan gitu kita lewat bulus lewat bulus ya kan buatu lagi tuh buatu lagi ya kan turunin turunin gua di pintu belakang apa masuk tuh ya ruang panjang pada alat pegala ini kan terus gua juga ya kan bambu-bambu udah budut keluar majuin terus ya kan nahan budut disitu tapi kita keteter juga keteter juga gua gak tau tontonnya karena kiri ini baju bebas semua ya kan yang bobar yang bawa ini temer temer katanya iya tahan lagi tahan gua nahan gua gua kelas 1 tuh nolongin kelas 1 juga gua sebenernya ada yang kena gak ada yang kena dia lagi ngepet di depan emang tuh satu kelas sama gua siapa tuh si gembel dulu 75 oh iya 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 veteran ya iya veteran kerap juga sama gua gua bilang gua bilang bang mundur anak-anak bang gua bilang gitu udah biar mundur dulu bang kawan gua masih di depan udah biar majuin lagi majuin lagi tuh gua gua ya ru panjang alap juga pada hujang majuin lagi anak-anak buat nyeret itu doang anak-anak gua nahan prak ya kan udah keseret luar lagi apa rombongan dari temer-temer itu gak habis-habis ya disitu gak ada susah masih di gua japanin sendiri malah gua diseret juga udah biar mundur mundur udah udah bang sekalian emang mampusin udah mundur dulu mundur nah iya makanya gua juga kaget juga kan tarik lah gua ya kan mir lu kalo disitu jangan terlalu ini gua bilang mundur iya kalo udah mundur lu mundur gua bilang kan dari awal gua udah bilang kompang mundur mundur maju-maju ya bang mampang itu yang kita lawan ya preman ya temer ya campur-campur lah apa dia gitu ya ya bang sorry gua baru tau gua bilang yaudah pir udah gak usah ini udah berangkat aja kita jalan lagi jalan kan teman ya itu juga bentrok lagi gak dari situ kalo disitu gak karena karena kita kan abis itu kita jalan masuk ke ada kampungan siapa gitu gua lupa juga kan sana kalau gak salah sih ya karena kelas 2 kalo masalah nyantai juga disitu kan gak lama terusin lagi perjalanan karena polisi udah banyak juga karena pedagang-pedagang disitu banyak yang ini juga ya kan pendagangannya kena apa kan belum yang mobilnya juga ada yang pecah abis kalo masalah emang jalur 21 itu titik horornya itu radio dalem dan lebak bulus pada tahun-tahun itu itu serem itu hehehe lanjut bir gua balik dari sana ya kan bir wong gendep apa-apa gua balik balik lah gua itu berenem tuh masih ada terus anak emang semua apalau aja enggak itu yang ngikut empat orang dua orang tuh gak ikut nah jadi pas udah gua kelas 1 tuh yang satu orang nih dia gak mau basis gua udah ini kan gua gak mau maksakan tapi yang berima gua tetep berjalan berjalan lah sampai-sampai ya kan itu gua kelas 1 di tongkorongan gua pun ajang tempur juga amal kemana? KGR itu dia udah pindah ke bangka udah ambil tiap hari gua ya pokoknya ya menang kayak kalah gua ributin terus ambil tiap hari gua ributin dia posisinya dimana sih pindah dimana sih bangkanya dah dia di bangka raya kalau gak salah dekat bangka 4 lah dia udah pindah disitu? udah udah disitu itu baru beberapa bulan nanti dilanjut lagi AGR nya siap-siap itu tadi gimana biar lu kelas 1 bentrok sama KGR kan emang KGR udah pindah ke bangka itu? udah ah belum lu gua kelas 1 nih ha gua kelas 1 gua di lulus-lulusan itu aja gua apa namanya baru mulus lulusan SMP gua dateng di kerja anak KGR akhirnya gua ribut di kampungan pendidikan ada anak kelas 1 cuman beda beda ini gua bawah di atas gitu kan itu dia kelas 3 KGR gua anak kelas 1 nya berarti kan dia udah pindah masalahnya kalau kita cerita harusnya itu taunya beda kan yang nonton banyak nih kita kan terkenalnya itu true story bener nih cerita kita ya gua juga gak tau juga nih kan udah lama juga udah lama juga karena emang gua ya inget gua sih ya kan kelas 1 bisa juga kelas 2 gua gak ngerti ya jangan sampai pemirsa bilang hoak nih ini true story nih real nyata fakta ini fakta kalo gua ribut sama KGR tiap hari fakta gua pantai game gua emang itu kayaknya kelas 2 pokoknya itu ntar aja gua masih seruan mungkin kelas 2 kali gua masih seruan ngulik lu kelas 1 lu dulu kelas 2 ntar aja dah sama KGR KGR sabar ya ntar dulu lu kelas 1 lu masih ada gak kelas 1 lu ada gua kelas 1 masih masih ya kalo diceritain masih ada lah ya kan cuma itu tadi yang gua bilang kan gua kalo untuk di basis kita nih gua nih memang kalo dibilang jalur-jalur aman gitu loh gitu kan kelas 1 gua cuma ya paling ya ini kecil lah ya kan ketemunya tetanggan sekolah ya kan ketemu Purnama ya kan tiap hari iya cuma memang di di ini juga di apa namanya di jalur di basis gitu loh sebenernya kampungan lu Purnama ada juga biar ya ada ada ya Purnama ada ada nggak kapal aja cuma memang yang namanya kapal kalau di dalam oke kita gak pernah namanya inilah karena satu kampung kan kalau di luar tetap bawa nama sekolah bawa nama sekolah cuman itu pun juga ya begitulah kalau udah mundur lu mundur lu lu mundur gua mundur karena kenal ya iya jangan jangan gua mundur lu malam maju ya kan udah lu mundur gua mundur akhirnya udah ya kan ya karena kita kenal kan sekampung kalau kenal gak enak kan gitu doang nongkrong juga bareng kan gitu doang giran sekolahan ya udah ketemu di depan depan udah gitu aja ini sebenernya bukan hoak sih bibir nih tapi karena kisahnya dia banyak ceritanya banyak kisahnya banyak mungkin harusnya cerita kelas 1 dia karena kisahnya banyak langsung mau lompat kelas 2 aja padahal lu belum gua tanya kelas 2 nya nih masih ada lagi gak kelas 1 panjang juga kalau gak ada langsung lompat ke kelas 2 nih biar nih seru nih lu kelas 2 nya gua tau lu seru ini yaa begitulah langsung kelas 2 nih apa kelas 1 masih ada gak untuk kelas 1 dah itu aja cukup nah ini kelas 2 nih horor nih ya nih kelas 2 bir sedap sedap bir heheheheh gua kelas 2 jangan berkesan lu berkesan lu yang kelas 2 bir gua kelas 2 yang jaman itu ya jaman gua itu lagi Taurantul lagi kenceng-kenceng ya tahun berapa tuh lu kelas 2 gua 99 kelas 2 iya eh 98 98 98 99 lah ya 98 99 pokoknya kan gua juga lulus kan 2000 itu 98 99 itu hampir pecah dimana-mana itu gua juga makinan yah kalau dibilang yah itulah gua mulain iya kan yah dijatuh diri juga kalau kata Greg Halim PA lu ya heheheheh PAan dia mau gua matahal ya PAan Greg heheheheh lanjut lu heheheheh eh gua kelas 2 tuh lebih-lebih gua kepala gua bocor ya kan yang kena barang aduh gua udah ga ya kalo gua pribadi namanya ya gua laki-laki kan gitu doang kalo tau diri kan kalo di kapal kalo ga bantai dibantai kan gitu daripada kita ini bantai ya kan mending kita bantai duluan kan gitu doang itu lu masih budaya ngalong-ngalong kelas 2 makin ya lebih-makin barang lebih-lebih lebih-lebih lah dibanding gua kelas 1 karena itu tadi yang gua bilang ya kan ya alhamdulillah nih ya kan gua kelas 2 gua punya kelas 1 gitu oh iya kelas 1 lu sih apa tuh kelas 2 kelas 1 gua ada Agai ya kan Agai Agai ada Njub Njub ada Owen ya ada Owen terus dari basis apa apa Kemangnya Kemang Selatannya itu ada 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 cewek satu cuman gua ga kenal ya kan Rani-Rani bukan dia beda Rani 6-16 ya siapa emang ada ceweknya ber ada satu cuman gua ga apa dia ga ikut basis gitu gua juga ga mau terlalu ini kan ini kan udah ada penambahan lah gua disitu lu tatar ga tuh kelas 1 nya oh iya gua ga ga lu tanya aja kalo sama lu ketemu nanti kan lu tatarnya bagaimana kelas 1 lu seperti apa yang gua pernah ditatar juga ya kan ntar ikut ya kan bulus ntar ribut gua bilang iya bang ya kan lu ngajak ngalong-ngalong terus ya gua juga ngajarin mereka juga biar dia juga tau gitu kan kalo gua nih rasatu seperti ini gitu kan ya memang sih gua walaupun mereka satu kampung gitu kan ya gua juga ga anak emasang juga kalo anak emasang kan repot juga gitu loh dalam artian ntar dia kasian malah kan gitu lembek lembek iya kalo dia gua dikenceng kan kenceng juga dia kan jadi enak juga makanya biar dia juga sama kelas 1 kelas 2 kelas 3 mereka kan dia juga bisa memahamin wah didikannya bibir tuh kan begitu wah anak emang tuh kan begitu jadi mereka juga ada ininya juga kan gua juga ga sia-sia mendidik mereka kan gitu doang jadi lu dari kelas 1 kelas 2 kelas 3 eh dari kelas 1 kelas 2 serasa kelas 3 lu ya ga ada kelas 3 aja iya iya dong tapi di basis gua doang eh cuma kalo buat lain mah ya kita sama aja kita semua mau kelas 2 kelas 3 iya iya sebenernya kalo udah di luar itu ga ada namanya kelas 2 kelas 3 kita udah seperti saudara sendiri satu kena semua juga merasakan jadi satu ketinggalan kita pun juga ya kan kalo bisa jangan sampai lah kan begitu ya memang kalo udah begitu kita ga bisa melihat melihat apa ga bisa melentukan juga gitu kan ya kejadian kejadian yang gua alamin pun juga begitu pernah gua nah gua inget nih ya kan gua kelas 2 kejadian di Kemang nah ini baru bener nih KGR nih KGR ini baru bener nih KGR nih kelas 2 iya pokoknya gua ingetnya ya kan gua bilang gua inget lah ya kan nah kelas 2 dimana kejadian di Kemang makanya gua sempet juga memang gua ribut waktu kelas 1 yang tadi gua sempet ceritain juga kan mana kampungan gua dia di atas gua di bawah ya kan tapi ya itu tadi ya kan denger-denger dia pindah di bangka apa kan ya ya hampir setiap hari tuh dia melewati eh dia 77 tengkrongan lu ya tengkrongan gua bengkel ya bengkel kalau lewatnya miring lewat miring kalau lewat gua bantai gua bantai dia hampir tiap hari jam-jamnya pun juga gua tau semua ya mungkin mereka juga paham lah ya kan teman gua gak pernah nama-nama nyebut nama itu berarti kager berapanya yang lu bantai ya semuanya lewat situ ya semua lewat situ ya ya mungkin ya sebagian mungkin ada yang lewat dari tendean kalau lewat situ ya gua pokoknya gak tau basis berapa pokoknya gua tau naik 7 dia ngelongok kepala edi kita langsung gua bantai oh anak kager itu berarti 612 soalnya anak yang basis 77 jam-jam segitu gak ada sekolah lain lagi selain dia ya gak ada gak ada pasti dia ya memang gua hampir setiap hari itu jam-jam 1 tuh gua udah standby disitu jam 1 udah gua di standby disitu jam 1 udah gua di standby disitu karena gua masuk jam 2 siang gua ribut disitu aja udah kayak tontonan aja gua bener tapi kager ributnya keren biar ya untuk keren-keren dia gua akuin ya kan gua udah nemu dukun-dukunya dia belum waktu lo kelas 2 tuh udah 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 kan kelas 1 gua kena disitu kelas 1 gua kena jatuh memang posisi ya itu tadi ya kan gak niat mantekin ya kan bir mantekin niat-niat kali ya barang saat gua juga lagi gak ini kan pada ada barang gak ada barang satu doang gua bilang gua gak mau barang gua bilang gua tadi mau bawa cuman ah gak enak gua gua bilang perasaan gua lagi gak enak nih gua bilang gitu lemes banget lu iya gua lemes gua bilang yaudah kalau mantekin dah gua bilang dengan-dengan ininya ya kan bener miring abis baru ngomong begitu udah miring abis lewat itu gabungin tuh 612 sama P20 semuanya lewat situ kali itu kalo sampe miring abis udah bisa juga gua juga gak tau pokoknya yang gua tau deh miring aja miring ya kan pokoknya miring kalau kepala nengok aja nengok ke jendela apa lah itu ada kager deh pasti gua bantai itu tapi dia dari jauh gitu ngeliat lu gitu dia gak nurunin tetep di mobil banyakan ya dia memang selalu di mobil tapi kalau ya gua gak ngerti dah entah kalau dia dikit atau kelas satunya doang atau ininya dong gua gak apa kalau dia cuma 15 orang 20 orang gua diri di pengkolan aja dia turunin cuma kabur gitu loh kabur lagi balik ya kan namanya dia nurunin dulu gitu ya nurunin dulu kabur ya kan nurunin kabur pernah kalau gak salah ya mungkin itu 20 nya atau apa atau bahas lain lah atau bukan yang biasanya gua gak temuin kan pernah nurunin sampe dia ngejebol kaca 77 jadi gua bantai pas belok dia dia kan gua kejar terus tuh kan gak sempet turun gak sempet turun gua emang gua press terus tuh mobil ngebut sampe mau ujung tuh nah tuh satu jalur kan sampe mau ujung tuh kalo ke kiri bangka kalo ke kanan tuh kemang raya selatan kan nah make disitu nah belum nyampe udah nyampe ujung itu di jebol tuh kaca sama dia gua jebol di tendang kayaknya jendela tuh sama dia nurunin dia nurunin nurunin kabur apa ngeladenin ngeladenin dia ngelawan dia ngelawan gua akuin dia dia ngelawan ya kan gua juga gak mikirin kanan kiri kan yaudah turun wah udah jadi ya kan gua gak megang barang gua bilang gua cuma ngopal doang gua ngandelin ya kan gua ngandelin ya kan gua ngandelin oh dua ada dua barang tuh nyampe tengah posisi nyampe tengah ya kan gua dipetin CR sama CR sama samurai lu ngopal? gua ngopal gua ngopal gua adu terus gua adu terus pas gua mau di ke kanan nih mau di press masuk nih ya kan kawan gua masuk ya kan dia antem lagi sama kawan gua kan nah siapa itu? kalau gak salah anak Agai siapa? Agai sebelah kiri Agai sebelah kiri nah itu dia jadi ini dua-duanya kena nih gitu lah gua gua maju ke depan kawan gua juga maju kan gak ngepetin nah ini yang ngeduain gua misalnya yang jadi satu kan cuma dia masuk lagi ya kan yang banyak dia dateng lagi dateng lagi masuk lagi tiga orang sebelah kiri masuk nih Agai sebelah kiri ya kan kapal mundur mundur yang atuh kena ya kan wah gua udah tuh gua seret ya kan temen gua nih kena ada yang sebelah kanan kelas 2 apa kalau gak salah tuh pokoknya gua lupa namanya apa kena di sebelah kanan ya kan kena batu cuman dia tapi jatuh? enggak apa enggak sempet jatuh jatuh banget cuma dia sempet ini gua sempet maju ya kan dia mundur nih ya kan gua guy mundur gua udah gak nahan mundur mundur ya ini yang 2 tadi ini gua jadi 2 lagi nih dia ya kan nah ini gua di si posisi posisi gua begini jadinya nih gitu karena gua bantu bantu yang jatuh nih gitu wah udah masuk gua ini ini gua udah nyuruh Agai mundur mundur Gai mundur gua udah gak nahan mundur ya kan gua gak sempet ya kan ngambil barang kawan gua udah mikir yang kena udah gua tolongin gua masih mikirin ke agak ini ya kan akhirnya gua suruh mundur gak ini gua maju lagi ternyata dia jatuh lagi jatuh aja emang di mata gua dia kena jelas gua gak deket udah 4 orang dari situ gua udah itu tadi nah untungnya dateng anak pagi anak kelas 3 tuh namanya Roy kalo gak salah anak emang juga itu dibancakin gak tuh tadi? karena 3 lubang dia 3 lubang dibancakin BR juga keambil nah terus nyelamatin dianya? ini masuk nih anak pagi anak pagi kayaknya dia entah gimana dapet kabar tau kayaknya gua gak tau dah masuk nih tontonnya dateng bawa besi dia sendiri ya? sendiri mas setidaknya ya majuin bir maju terus maju dia dia kalo gak salah 2 meter tuh besi dibawah sama dia disogok-sogok sama dia yang lagi bancakin tadi nah iya disogok-sogok maju gua tarik tarik bir tarik tarik gua tarik aja dia masih posisi posisi duduk BR keambil sama KGR ambil sama KGR gua mundur ya gak? udah udah mundur 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 maju terus dia makin gila ya gak 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 dia kan kalo sekali menang nih terus ya gak mau udah ya bener-bener gua ngalamin sendiri emang gua nahan gak ini lagi nahan gak ini lagi ya gak udah akhirnya gua gua ya jujur pas gang kampungan gua gua tahan gitu gak gua balikin jauh juga kan gitu sampai bengkel lagi ya? jauh juga iya bengkel mundur gua masih oh bengkel dimasukin lagi ya? masih mundur gua gua kalah kalo press gua bener-bener ya memang perasaan gua belakang itu gak enak gitu loh nah di kelas gua kena ya kan gua juga posisi gak megang barang siapaan gak bener-bener ini ya? iya gak mateng iya gua juga karena gua juga gak gak yakin nih hari kan gitu doang gua mau dari rumah mau bawa barang kayaknya gimana ada apa kan gak enak kayaknya ya itulah gak jadinya kan sampai besokannya di hati gua ini memang ada ini ada bales gitu cuma disitu gua kalah nih gua lari lagi lewat belakang kampung gua gue ributin lagi emang masuk begitu lak? gak nyampe ke kampung cuma apa depan gang aja masuk masuknya gang yang tongkorongan gua kayak jalan raya lah disitu doang gua nah itu masih gua kelas 2 kan disitu pun gua kalah dia jalan kan mungkin udah udah capek atau udah gimana udah tenang pikiran dia kan nih BR lu nih ya ntar lu gua bilang dia gak sadar ya kan disitu kan masih ada tembusan gang lagi lu puterin lagi gua puterin lagi gua puterin lagi gua ajak anak-anak gua ya kan udah itu udah kena ya kan anak-anak kampung gua aja gua ingin ya kan gua ributin lagi di bangga ya kan itu lu berapa banyak tau ngajak temen-temen kampung lu? ada lah sekitar 10-15an oh banyak ya lebih siap ini lebih siap kan jadi dia jalan konvoynya dia bir di tahan dulu bir seru nih KGRnya nih ntar disambung lagi hehehe tetep pantengin selesai setel air uterin air 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 Lir, tadi kan lu kalah nih sama KGR kan, sampe gangguan sampe masuk kan, terus ada yang kena juga si Agia sama kawan lu tadi itu, iya kena dua orang Nah itu dimajuin terus sampe masuk bengkel tuh, sampe masuk bengkel, jalannya masih besar lah ya, jalan besar, cuma belum sampe masuk ke kampung Cuma yang jalan besar itu aja, kan jalan besar nih dia agak belok begini, nah dia nyampe situ aja, makanya gua nahan gitu Barangnya gede-gede, hampir semua megang satu-satu, makanya gua mungkin ya kalau gua megang barang bisa imbang gitu kan Gua megang kopel pun kanan gua tumbang, kiri gua tumbang, gua sendiri masih gua tumbang semua siapa yang mau nolongin mereka kan gitu-dua Terus lu balikin lu motor? Gua balikin motor, ya kan, karena gua masih penasaran juga ya kan, disitu gua megang barang juga kan Megang barang, memang nih, anak-anak kawan gua juga mau juga kan, gua masukin, eh gua keluar-keluar dari Udah, gua sambil nyemil biar, lanjut biar Gua keluar-keluar dari bangka gitu kan, ternyata dia konpo ya kan, udah kelihat, udah kelihatan Gak jauh dari telkom, telkom yang dulu pasir putih itu kan, bentrok lagi situ Bentrok lagi situ, begitu juga adu barang, membatunya bener-bener Ya gimana, gua juga gak bisa ini kan, juga kan, mental kita juga kan udah turun gitu kan, gua jujur, mental juga udah turun, karena gua juga Tadi yang gua bilang, gua udah gak ngeliat orang juga lah gua, ya kan, pokoknya gua maju aja terus ya kan Cuma memang gua gak nahan Memang kapal atau lu sendiri tuh ngakuin ya, kalo KGR tuh emang berani juga ya Berani dia untuk deket-deket Kayak perang Majapahit juga kalau mati ya, berani deket gitu ya Nah, yang depan tuh, ada pegang CR, gua gak tau lah tuh namanya siapa ya Dibagi, gua bagi nih, dibagi nih, ya begitu Ngebul? Bukan ngebul lagi, tuh gua kayak membel sama karet gitu Berarti lu pas nemu dukunya tuh biar Orang emang gak gede Ya elah, nah sama gua juga masin yang gua kali Hitam kecil? Iya kecil emang, bukannya CR Itu yang terkenal kalau itu dulu jawir mungkin, mungkin ya, mungkin si jawir KGR tuh Gua gak tau dah, namanya siapa gua gak tau, pokoknya gua, kawan gua kena, lu kena gua gitu doang, maksud gua Kena sempet gua pagi, kagak ngapa-ngapa Sernyata membel Membel, udah kayak karet ban gitu kan Apanya tuh yang lu bagi? Hantem sini nih sama tangan Jadi memang sama-sama ini Bacok-bacok aja Udah kayak, ya carok Udah kayak ini ya Terus lu membel juga dong berarti? Enggak lah Gua gak tau Gua kan bacok-bacok kan Gua emang gak ada orang biasa Nah sekarang gua tanya, lu luka gak? Kenapa? Pada saat lu perang begitu lu luka gak? Enggak, Alhamdulillah Nah berarti membel juga dia membel Bacok banget Kena lu Enggak lah, ya kan Lanjut liur Kan gua gak kena Iya 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 Nah, disitu jujur gua kalah juga Mereka tembus Bisa sekolah mereka Gua mundur sampe gang Ya kan Ya kan Dia Dia cuma hanya ngelewatin gua Dia gak mau masuk Ya kan Gak mau masuk Dia hanya ngelewatin Ya kan Posisi gua mundur Dia udah Ini juga gitu kan Kayaknya udah Apa Mungkin udah lelah juga dianya ya kan Dari ribut disini Ribut lagi disana ya kan Dan dia merasa menang juga Iya, dia merasa dia udah menang gitu loh Nah gua Pas kejadian Gua bagi dia begitu Ya gua Nahan juga lah kan gitu Wah Gak jelas kan Itu jadi gini ceritanya Kita tuh memang sebelum Sebelum lulus-lulusan ya Ibaratnya kan Kita emang udah ada persiapan Gitu kan Dalam artinya nih Ya Kita kolekan lah ya kan Itu barang Sajam tuh hampir 50 senjata tajam Itu kan sebenernya Kita tuh Mau marahin Ke Kalidres Menyambut ya Menyambut lah kasarnya Tiba-tiba nih Kenaik teriang gitu Bang Bang, anak sekolah banyak banget Ya kan Di taman Sampai Ada pengamen anak kecil Om-om-om Banyak-banyak Banyak-banyak Ya kan Gua nge-pet sama CR tuh Nomor satu Dia pake jaket hitam Ingat banget gua tuh Sekenceng-kenceng juga gua ayun tuh kopel ya kan Tengah 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 Tengah